Sejumlah siswa di SD negeri 39 Palembang mengalami mual-mual dan beberapa diantaranya kejang-kejang yang diduga akibat keracunan setelah mengonsumsi permen semprot. Pelaksana Tugas Kepala Balai Basar mengecekan obat dan makanan Kota Palembang, Sumatera Selatan menyatakan bahwa pihaknya segera melakukan tes laboratorium terhadap produk tersebut. Permen semprot tersebut diketahui telah habis masa berlakunya sejak 11 April 2023. Namun, masih diperbolehkan beredar hingga 24 bulan setelah masa kedaluarsa. Produk tersebut telah terdaftar dan saat ini masih dalam pemeriksaan di laboratorium untuk menguji tingkat pencemaran kimia yang mungkin terkandung. Dari 14 siswa yang mengonsumsi permen semprot, 12 diantaranya mengalami gejala keracunan dan sempat dirawat di rumah sakit. Beruntung, semua siswa yang terkena dampak tersebut telah pulih setelah mendapatkan perawatan medis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!